ini kulkas minuman ya guys ya mereknya apa ini belum tau seperti ini kasusnya ini tidak dingin ya guys lihat kipas angin yang di atas itu berputar itu tadi kemudian listrik tak menyalakan tak pegang sini yang cuma dingin yang bagian atas ini saja kemudian kipas angin ini tidak berputar kemudian saya lanjut di belakang sepertinya kulkas ini sudah pernah diperbaiki kita lepas dulu ya yang ini kipasnya dulu selamat menikmati oke ini saya yang saya curikan maka itu disini guys sepertinya ini permasalahannya disini ini kan sok-sokan diperbaiki kemungkinan kebocoran itu ada disini atau disini guys jadi makanya gasnya itu semakin lama itu semakin menipis dan habis ini dan ini yang nanti akan saya perbaru itu oke ini sudah saya perbaiki ya guys ya ini yang saya curikan tadi sudah saya ganti dan sudah saya kasih sok yang lebih bagus semoga tidak bocor dan ini juga tadi ini tinggal pengisian kembali dan nanti misalnya kipasannya juga akan selamat menikmati selamat menikmati ini sudah mulai penggunaan gas ini sudah menunjukkan tapi ini gelembungnya masih keluar kita tunggu sampai benar-benar habis oke kita lihat dulu gelembungnya apa masih ada masih nah ini sudah katakanlah ini tinggal sedikit ya guys ini 5 menit lagi ini sudah sudah habis udaranya tinggal pengisian tinggal sedikit kita tunggu 5 menit saja 5 menit lagi saja ini kurasa sudah cukup kita lihat dulu apakah sudah dingin ini masih belum mungkin masih baru ini jadi masih belum oke kita cap dulu ini sudah dingin ya guys ya sudah dingin disini sudah dingin sudah dingin sudah dingin ini sebenarnya sudah cukup soalnya ini lagi kan disini masalah kipasnya ini belum sayang-sayang soalnya kalau minuman seperti ini kalau kondensor yang dibawa ini gak ada kipasnya sangat berpengaruh sekali ini sudah dingin nah sudah dingin sudah dingin tambahin sedikit lagi juga cukup ini sudah saya pasang kipasnya tinggal nyambut saja ya kalau nyelokin kalau nyelokin ini kan tadi maksud saja kita pasang dulu biar tahu hasilnya oke ini sudah selesai dan disini sudah dengan semua guys mantap awannya sedingin dingin guys semuanya dingin oke makasih kalau ada yang perlu ditanyakan ya silahkan otak toilet saja ya di bawah saya jika kita menjumpai kalau ada kualitas minuman tidak dingin tidak dingin atau kurang dingin itu biasanya masalahnya itu ada disini kita cek sebelumnya itu kita cek dulu apakah kedua-dua kipas itu menyala kipas yang atas atau kipas yang bawah dan ini jika gas itu masih masih normal atau katakanlah itu tidak kurang sama sekali kemudian kipas yang di bawah itu tidak bisa berputar maka hasil dinginnya itu akan berkurang soalnya di bawah itu ada kondensor yang panas dan panas itu bisa mempengaruhi ke atas makanya biasanya yang paling bawah rak paling bawah itu akan berkurang dinginnya atau bisa juga tidak dingin sama sekali dan kalau yang di atas kipas di atas tidak dingin ya juga seperti itu sama saja maka dinginnya itu akan berkurang dan jika tidak dingin maka kita tapi kedua kipas itu berputar maka kita itu harus kita harus mengejaga dulu apakah kompresornya itu bergetar atau tidak dan kulkas yang saya kerjakan ini adalah dinginnya itu kurang kurang banyak sekali dan setelah saya cek ternyata gasnya itu berkurang karena ada pipa yang korosi atau karakan akhirnya gas itu sedikit demi sedikit keluar kemudian saya cek lagi kipas di bawah itu ternyata tidak berputar nah ini bisa mempengaruhi akhirnya kipas itu karena saya cek itu dinginnya itu cuma ada cuma dua ruas kata kenal itu kemudian kena suhu kondensor yang sangat panas itu akhirnya kulkas minuman yang saya kerjakan ini tidak dingin sama sekali makanya saya cek kemudian saya perbarui seperti dalam video itu setelah selesai saya isi gas lagi dan akhirnya kembali normal kipas pun saya ganti karena kipas di bawah itu kalau ya sudah yang tadi yang saya bilang kalau tidak bisa berputar maka dinginnya itu akan berkurang oke semoga bermanfaat dan jika ada yang perlu ditanyakan lagi silahkan orang-orang saya di kolom terima kasih ya selamat menikmati